Usai menunaikan sholat idul fitri, ratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu hingga anak-anak memadati kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka sebagai ajang silaturahmi sekaligus untuk menerima sedekah berupa uang sebesar 50 ribu rupiah per orang. Mereka pun rela berdesak-desakan hingga terjatuh karena tidak sabar dan saling dorong. Beginilah suasana yang terlihat di kediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan warga demi mendapatkan sedekah berupa uang 50 ribu rupiah, mereka rela saling dorong saat masuk ke dalam kediaman JK. Aparat kepolisian dan sekuriti pun kewalahan mengatur antrean warga yang tidak sabar dan memaksa masuk. Ratusan orang mulai dari ibu rumah tangga hingga anak kecil rela berdesak-desakan dan terinjak karena tidak sabar dan tidak tertib. Demi hanya untuk mendapatkan sedekah berupa uang sebesar 50 ribu rupiah per orangnya. Hampir tiap tahun JK menggelar open house dan selalu diserbu oleh ratusan bahkan ribuan warga Makassar dan sekitarnya untuk mendapatkan sedekah dari ketua Palang Merah Indonesia ini. Terima kasih telah menonton!